Selamat malam pemirsa pendakwa tersohor tanah air Ustadz Abdul Somad mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan kita semua karena mengaku dideportasi oleh pemerintah Singapura meskipun dari pemerintah Singapura mengatakan itu bukan deportasi itu merupakan bagian dari penolakan dengan istilah not to land notice tapi bukan hanya Ustadz Abdul Somad karena ia bersama dengan rombongan yang totalnya ada 7 orang yang harusnya tiba di pelabuhan Tanah Merah Singapura ya ditolaknya ulaba tersohor Ustadz Abdul Somad untuk masuk atau mengejarkan kaki ya ditadah Singapura kemudian menimbulkan berbagai reaksi apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia dan juga keluarganya harus ditahan selama beberapa jam di sebuah ruangan 1x2 meter dan kembalikan lagi ke wilayah Indonesia kita akan bahas tentang mengenai hal ini di meja catatan demokrasi tapi seperti biasa ya kita akan hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi mungkin beberapa awal dari kasus ini seperti kita ketahui beberapa media kemudian memunculkan mengenai isu ini berawal dari update-an dari seorang Ustadz Abdul Somad di Instagram Ustadz Abdul Somad menunjukkan dia berada di ruang bilik seperti itu ukuran 1x2 meter kemudian diatasnya ada semacam tralis besi coba kita simak bersama karena ada bentuk klarifikasi di YouTube mengenai Ustadz Abdul Somad ini padahal tujuannya bukan ceramah ke Singapura tujuannya untuk berlibur bersama keluarga terimpa bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sohih betul bukan hoax mereka tak bisa menjelaskan jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin kenapa? apakah karena teroris? apakah karena ISIS? apakah karena bawa narkoba? itu mesti dijelaskan? berkas lengkap semua sudah lengkap semua rival card kartu untuk datang sampai masuk semua lengkap semua tidak ada kurang satu apa sudah lengkap semua semua sudah sampai di stempel imigrasi dia tidak stempel karena langsung di scan aja password langsung dia scan habis itu kemudian cap jempol habis itu langsung keluar saya terakhir sahabat saya keluar istrinya sudah anaknya sudah Ustadzah pun sudah anak saya sudah saya yang terakhir begitu saya mau keluar baru di tas itu ditarik masuk saya dimasukkan ke dalam satu ruangan lebarnya 1 meter panjangnya 2 meter pas macam liang lahat di atas pakai satu jam saya disitu di ruang tuh ruang kecil tuh habis itu baru digabungkan dengan yang kawan saya dengan anak-anaknya itu dengan Ustadzah barulah tempat yang rame itu kawan saya tuh anaknya umur 4 tahun apa kata anak umur 4 tahun tuh kita ini di penjara ya anak 4 tahun tahu itu di penjara 3 jam pula kami disitu apa salah anak-anak kecil itu mahasiswa semester 5 ibu-ibu perempuan kalau saya bermasalah ya saya saja kenapa pula mereka kami bukan mau cari kerja bukan mau jadi pendatang haram iya pemirsa kita akan langsung saja membahas mengenai hal ini sudah hadir sejumlah narasumber di beja nyata demokrasi kita perkenalkan kita sapa selamat malam Mbak Egius Jana tim pembela ulama dan aktivis Assalamualaikum Waalaikumsalam dan juga ada Anwar Abbas Waketum MUI Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam kami juga menghadirkan Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Irfan Idris Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam dan juga Ketua Tim TAPA Bang Kapitra Ampera Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam kami juga menghadirkan mantan Ketua Cyber Indonesia Bang Hussein Siap Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Melalui sambungan ada dua narasumber yang kami hadirkan langsung yakni Ustadz Abdul Somad yang sudah tiba di tanah air nanti akan coba kita sapa Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Suryo Pratomo Assalamualaikum Bapak Suryo Pratomo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baiklah Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya saya ingin ke Anda terlebih dahulu Pak Suryo Pratomo Tentu pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Singapura sudah berlakuan komunikasi saat mendengar hal ini dengan pihak Singapura Anda bisa jelaskan terlebih dahulu mengenai hasil komunikasi tersebut Pak Dubes Ya Maria Jadi setelah Ustadz Abdul Soma posting di sosial media kami berkomunikasi dengan pihak Immigration and Checkpoint Authority ICA berkaitan dengan penolakan atau deportasi yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Soma kami menanyakan kebenaran dari berita itu dan kemudian mereka menyampaikan bahwa ICA refusal of entry kepada Ustadz Abdul Soma kemudian mereka mengirimkan formulirnya seperti ini formulirnya jadi memang untuk Ustadz Abdul Soma ada 4 kriteria mengapa ditolak yang di trik adalah yang keempat ditulisnya adalah being ineligible for the issue of past under current immigration kalau masih disampaikan oleh ICA itu adalah bahwa Ustadz Abdul Soma tidak diizinkan untuk karena itu kami kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan apa yang menjadi dasar penolakan itu kami ingin datang lebih resmi dan kemudian siang hari kami mengirimkan nota diplomatik resmi kepada Kementerian Luar Negeri tentunya kami sekarang menunggu jawaban dari pihak Kementerian Luar Negeri karena ICA di Singapura itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri nah tentunya pihak Kementerian Luar Negeri Singapura akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan kemudian mudah-mudahan bisa segera menjawab apa yang menjadi nota diplomatik Pak Suryo Pratomo meskipun ini kejaulatan penuh dari Singapura tapi kami ingin tahu Ustadz Abdul Soma ini dikenakan deportasi atau statusnya ini not to land notice ini bedanya seperti apa versi Dubes jadi kalau menurut VAK ACA Ustadz Abdul Soma itu ketika turun dari kapal sedang dalam proses imigrasi jadi belum melewati imigrasi sehingga kemudian bukan disebut dengan deportasi karena Ustadz Abdul Soma tidak melakukan pelenggaran keimigrasian jadi memang belum masuk ke wilayah Singapura baru dalam proses di imigrasi dan sebelum diberikan izin untuk masuk beliau diminta untuk kembali ke Indonesia jadi itu versi dari ACA ya tadi Anda juga sempat sampaikan bahwa alasan atau apa yang disampaikan oleh pihak Singapura adalah Ustadz Abdul Soma dianggap tidak membunuhi syarat nah Anda bisa jelaskan mengenai hal ini secara kedaulatan di negara Singapura sebenarnya apa-apa saja indikator-indikator yang membunuhi hal ini Pak Dubes tentunya sekali lagi yang saya sampaikan kalau kemudian rincian mengenai dasar pertimbangannya sepenuhnya ada di pemerintah Singapura karena itu kami mengirimkan nota diplomatik untuk mendapatkan kejelasan karena kami tidak bisa mengira-ngira seperti apa atau dasar pertimbangannya karena itu lebih baik kami kirimkan surat diplomatik resmi supaya kemudian jawabannya resmi dan tahu apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah Singapura tapi seperti ini Pak Surya Pratomo apakah memang ada pelanggaran tertentu sehingga orang masuk kategori yang harus ditetapkan sebagai natural notice ini oleh ICA atau memang secara umum itu hak subjektif dari petugas imigrasi di pelabuhan betul jadi kalau kita tahu Pak Andromeda orang masuk ke sebuah negara itu ada dua pendekatannya pertama adalah mengajukan visa yang kedua adalah masuk tanpa visa kita dengan Singapura dan negara ASEAN kebetulan tidak perlu visa kalau kita mengajukan visa biasanya kalau ke Amerika ke Eropa ke Australia ke Jepang kita harus mengajukan visa ke kedutaan dan ketika kita ada di kedutaan jawaban untuk ditolak atau disetujui itu kadang-kadang memang sangat subjektif demikian pula ketika orang datang ke sebuah negara yang tidak menggunakan visa atau free visa ketika masuk sepenuhnya ada di pihak imigrasi karena itu sekali lagi kami tentunya ingin mengetahui dasar pertimbangan untuk tidak mengizinkan Ustadz Abdul Somah untuk masuk ke Singapura itu apa dan kami menunggu jawaban dari pihak pemerintah Singapura sekali lagi Pak Dubes artinya ini betul-betul memang wewenang subjektif dari petugas di lapangan saja atau memang sebenarnya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang juga bersifat subjektif artinya mungkin apakah ada catatan-catatan tertentu terkait dengan identitas dari seorang Ustadz Abdul Somah atau seperti apa yang bisa dijelaskan kepada kami-kami yang menganggap ini sebagai awam gitu sejauh kita tahu Ustadz Abdul Somah tidak pernah ada persoalan di Singapura karena itu sekali lagi kami meminta penjelasan tetapi NTL atau not to land itu berlaku di semua negara di Malaysia banyak sekali warga negara Indonesia yang tidak diizinkan untuk masuk not to land karena dianggap dalam tanda petik oleh pihak imigrasi dicurigai apakah itu karena mau bekerja atau kemudian mau masuk secara menjadi warga yang menetap ditinggal di Malaysia jadi hal-hal seperti itu umum terjadi bahkan di semua negara orang yang sudah memiliki visa bisa juga ditolak untuk bisa masuk kita masih ingat misalnya ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurman Pio berkunjung ke Amerika Serikat kemudian juga tidak diizinkan masuk padahal dia sudah memiliki visa jadi hal seperti itu sepenuhnya ada pada pihak imigrasi dan sekali lagi kami tidak ingin berandai-andai karena itu kami mengirimkan surat nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan sekalipun Pak Suryo Pratomo ia memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku apakah masih bisa dikategorikan hak subjek dari petugas imigrasi karena ini kan bukan label UAS sendiri ia bersama dengan rombongan bersama dengan anak istrinya juga yang mungkin orang awam tidak banyak tahu yang populernya UAS tapi keluarganya juga terseret-seret Pak Tommy ya biasanya tempat tugas imigrasi kan tidak mengenal orang mereka hanya melihat berdasarkan data yang mereka miliki dan yang tadi saya sampaikan kalau dilihat dari form yang kami terima dari VHCA ada empat hal tentunya tadi dikabarkan oleh Andromeda Ustaz Adul Soma tetap memiliki pasport artinya dia tidak melakukan pelanggaran imigrasi juga karena tidak memerlukan visa tidak dicontreng kemudian tidak dilarang juga sebagai imigran juga tidak dicontreng satu yang di klik itu hanya beliau dianggap tidak eligible berdasarkan aturan baru apa kebijakan keimigrasi itu yang sekali lagi kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai poin keempat ini karena sekali lagi kalau dari sisi form yang dikirimkan oleh pihak ICA betul-betul hanya menyebutkan hanya ineligible soalnya seperti ini Pak Suryo Pratomo tadi UAS mengatakan tidak ada komunikasi dua arah ya bertanya sekalipun tidak dijawab ya melihat orang-orang ada di pelabuhan itu seperti robot tidak ditanggapi sama sekali apakah ini biasa terjadi di lapangan ya itu yang tadi saya katakan kalau kita ke kedutaan Amerika mengajukan permohonan visa ketika kita ditolak kita bertanya mereka tidak jawab jadi memang seperti itulah keimigrasian berlaku di seluruh dunia dan sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah kita mempertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan itu oke baik Pak Dupas disini juga hadir sejumlah narasumber kami mungkin kami persilahkan kepada narasumber jika ingin bertanya secara langsung kepada Duta Besar Singapura Duta Besar Indonesia untuk Singapura Pak Anwar Abbas silahkan Pak Anwar Abbas ya kalau bagi saya secara konstitusional ya tugas negara dan pemerintah sudah melindungi rakyat dan ketika rakyatnya di Singapura mengalami masalah ya maka menurut saya negara dan dalam ini pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad itu serang tokoh yang punya pengikut cukup besar ya sehingga keputusan ini menurut saya betul-betul telah membuat gaduh di negeri ini dan bahkan tidak mustahil kalau saya menyelesaikan dengan baik kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat dan itu menurut saya adalah tidak baik ya apalagi kita tahu bahwa negara Singapura itu adalah negara yang paling besar investasi di negara kita Oleh karena itu bagi saya saya minta betul supaya pemerintah secepatnya bisa menyelesaikan masalah ini dan pemerintah Singapura supaya mengklarifikasi supaya rakyat Indonesia menjadi jelas dan kasusnya menjadi terang-benderang Mas Suryo dalam konstruksi hukum undang-undang dasar 45 tugas pokok presiden itu ada empat antara lain menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia tentu including disitu martabat dan lain sebagainya pertanyaan seriusnya sejauh mana presiden perhatian urusan ini apakah anda ditugasi atau inisiatif anda sendiri karena si Yogyanya presiden panggil dubes Singapura kenapa kau perlakukan rakyatku begini ini wibawa negara kecil negara Singapura jadi kurang ajar kita mesti ajarin itu secara hukum gak boleh begitu terus definisi teroris yang dikenakan itu apa sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad tidak ada pernyataan mengenai hal itu juga tidak dan juga apalagi secara ilmu hukum mesti ada putusan pengadilan dia sebagai seorang teroris apa tidak nah oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura harus dianggap begitu ini ulama saya tim pembela ulama saya sangat ketersinggungan secara emosi keagaman ini kita kok dikoyak-koyak begini gitu ke Singapura saya pernah juga ditahan 2 jam pernah saya di Kanada saya pernah saya nanya what's wrong with me apa salah gue begini your name in computer nah semua nama saya ada di komputer apa salah gue apa kalian kelim-kelim negara demokrasi tapi tidak demokrat tapi kan jelas tadi jadi pertanyaan seriusnya ikhtiar dari presiden ada gak untuk disini apa cuek aja dia apa memang anda ditugasi coba dijawab dengan jelas silahkan Pak Suruh Pratongo baik jadi memang yang pertama adalah kita kasih kesempatan untuk bertanya juga Bang kita kasih kesempatan Tenang saja Pak Suruh Pratongo ditanggapi dulu yang Bang Eji tadi kalau tugas dari KBRI saya betul sekali memang to protect and to serve jadi memang melindungi dan melayati kami langsung bertindak begitu Pak Ustadz Abdul Somah menyampaikan persoalannya di sosial media sayang ketika beliau sedang ada di kantor imigrasi belum sempat menghubungi kami sehingga kami baru mengetahui setelah beliau kembali ke tanah air yang kedua Kang Eji Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi Ibu Menlu juga berkomunikasi bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga kepada Ibu Menlu bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari dan Presiden mendukung dan perlu mengirimkan nota diplomatik itu dan meminta jawaban dari Pemerintah Singapura mengenai alasan penolakan masuk kepada Ustadz Abdul Somah jadi Presiden sangat aware mengenai persoalan ini dan beliau bahkan menghubungi langsung dan meminta kami di KBRI untuk bertindak sekali lagi sejak pagi hari jam 8.45 waktu Singapura kami sudah berkomunikasi dengan VH ACI begitu kami mengetahui apa keterangan dari Ustadz Abdul Somah di sosial media Oke saya appreciate Presiden demikian tapi durasi kurang lebih udah lebih 24 jam kok gak ada respon berarti ini juga pelecehan tersendiri kita kasih kesempatan juga kita tahan dulu Pak Ngegi silahkan Bang Kapetra lebih ketauh jauh ya Presiden sudah memberikan atensi itu luar biasa karena warga negara ini sama kedudukannya mau ulama mau orang kaki lima sama tetapi Presiden sudah melakukan itu kan luar biasa artinya apa artinya ada atensi besar untuk Ustadz Somad saya ingin tanya Mas Tommy waktu kejadian itu waktu Ustadz Somad di imigrasi Ustadz Somad telpon Anda gak menginformasikan sama Anda atau konsulat tidak Pak Kapita jadi saya sampaikan kami baru mengetahui kasus ini setelah Ustadz Abu Somad posting di sosial media jadi setelah beliau kembali ke Indonesia jadi Anda tahu di di medsos Anda tahu di medsos lalu Anda bertindak Anda melakukan apa nota nota diplomatik dan sebagainya artinya perlindungan terhadap warga negara itu Anda lakukan misku pun Anda tidak diinformasikan kami nomor satu ketika mengetahui kasusnya Ustadz kami berkomunikasi langsung dengan pihak ACA kebetulan memang komunikasi kami selama ini berjalan lancar untuk menanyakan kebenaran dari Ustadz Abdul Somad yang dideportasi karena itu mereka kemudian menjelaskan bahkan kami mendapatkan semua data-datanya termasuk yang menurut mereka istilahnya itu adalah not eligible to entry Singapura jadi itu yang terjadi tetapi sekali lagi karena itu tidak cukup menjelaskan kami kemudian sesuai dengan arahan presiden juga mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad Oke Mas Demi terima kasih Pak Ustadz ingin bertanya secara singkat Assalamualaikum Mas Pak Kedubes saya mau tanya saya mau tanya ini dugaan apakah ada indikasi atau mendeteksi sebuah negara Singapura itu kepada Ustadz Abdul Somad sebagai mantan X-HTI yang mana X-HTI sudah dilarang di Indonesia dan kemudian dilihat dari cara dakwanya Ustadz Abdul Somad juga terlihat seperti ya ada tenden ke radikalisme seperti itu apakah Tuduhan Anda cukup sejauh enggak saya bertanya apakah apakah seperti itu atau ada hal lain yang memungkinkan silahkan itu pertanyaan saya sejauh ini kami tidak pernah mendapatkan informasi ini karena kami alhamdulillah hubungan kami dengan MUIS juga baik kemudian dengan JAMA Singapura juga baik kami minggu ini juga akan melakukan halal bihalal dengan mereka dan komunikasi dengan masyarakat muslim yang ada di Singapura sangat baik sekali jadi sejauh ini tidak pernah ada cerita yang negatif mengenai Ustadz Abdul Somad karena itu sekali lagi kami tidak berani mengandai-andai dan tadi Pak Asegi mengatakan aspakah masuk dalam daftar teroris tidak pernah Singapura mengatakan Ustadz Abdul Somad masuk dalam daftar teroris sekali lagi hanya dikatakan not eligible karena itu kami sekali lagi mengirimkan nota diplomatik itu untuk mengetahui yang disebut non eligible itu apa maksud saya bukan teroris ya sudah menyala micnya menyala maksud saya bukan teroris ya tapi radikalisme arti bahwa beliau ini kan pernah jadi pengurus bahkan ketua kalau tidak salah di pekan baru di organisasi HTI seperti itu sejauh ini kali-jali apalagi radikalisme kami tidak pernah mendengar ketika berkomunikasi bertemu secara rutin apa itu di masjid al-bawi tidak pernah ada cerita-cerita mengenai Ustadz-Ustadz Indonesia bahkan teman-teman para habib di Singapura menyampaikan hubungan yang baik dengan Ustadz-Ustadz yang ada di Indonesia terutama yang ada di Bogor jadi saya kira Pak tidak ada hal yang berkaitan dengan isu radikalisme yang kami ketahui berkaitan dengan Ustadz Abu Soma yang tadi saya sampaikan yang tadi disampaikan oleh Kang Egi bahwa Ustadz ditolak karena terorisme bukan juga karena terorisme karena sekali lagi tidak pernah ada isu terorisme dikaitkan dengan Ustadz Abu Soma di Singapura baik Pak Dubas terima kasih Ustadz Abu Soma kami juga ingin menggali banyak hal bersama dengan Anda tapi kita tahan dulu saya jadah kami akan kembali untuk Anda pemirsa kami ajak hari langsung bergabung bersama dengan Ustadz Abu Soma kami ingin tahu secara persis sebagaimana kronologi yang Ustadz Abu Soma tadi sebutkan bukan ditolak tapi sesungguhnya dideportasi meskipun tadi dari Pak Dubas sudah menjelaskan secara lengkap silakan Ustadz Abu Soma untuk menjelaskan secara terperinci Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Waala Rasulillah Waala Alihi Wa Sahbihi Wa Man Tabi'ahu Wa Mawwala yang saya hormati host beserta seluruh narasumber yang tak dapat saya sebutkan satu persatu saya naik ferry sampai ke Tanah Merah pada pukul 14.30 waktu Singapura jam saya masih jam Indonesia jam 13.30 luk kemudian kami pun masuk ke dalam tiga antrian saya semuanya berjumlah tujuh orang saya paling pinggir kanan lalu kemudian sahabat saya dengan istrinya dengan dua anaknya empat orang lewat dengan scan paspor dan cap dua jempol dia sudah lewat sudah keluar lalu mengambil koper disusul oleh anak dan istri saya juga lewat mereka sama-sama mengambil koper dan mereka menunggu saya jarak dari saya ke mereka itu lebih kurang 20 meter lalu kemudian mereka menunggu saya dan saya pun juga demikian setelah scan paspor kemudian cap jempol dan saya akan berjalan menuju mereka barulah kemudian saya ditarik itu bisa dilihat di kamera CCTV imigrasi bisa dicek dari jam 14.40 sampai jam 18.30 jam 14.30 sampai jam 18.30 selama 4 jam disana apa saja kegiatan kami karena banyak sekali kamera CCTV jadi bahwa kami sudah lewat sudah masuk seandainya itu keluarga saya anak istri dan sahabat saya itu pergi itu sudah ke hotel sudah kemana-mana sesuai dengan rencana perjalanan akan menuju hotel akan ke masjid sultan akan menginap jalan-jalan dan lain sebagainya karena hanya satu malam saja jadi kalau dikatakan apakah deportasi atau tidak dapat izin masuk saya katakan sudah masuk lalu kemudian tentang kenapa tidak bisa berkomunikasi selama saya tertahan karena disitu no phone no picture no camera ada tiga tulisan yang tidak bisa digunakan alat komunikasi sama sekali jangankan untuk menggunakan alat komunikasi saya membawa tas istri saya karena istri saya menggendong anak saya saya bawa tasnya di dalam itu alat-alat bayi saya katakan ini tas saya ini mau saya kasih ke istri saya dia tidak kasih jadi itu tas tetap bersama saya lalu kemudian setelah saya duduk datang seseorang dari imigrasi dia tanya where is your bag my bag over there bag saya disana lalu dia tanya this bag this bag my wife's bag ini istri saya punya alat-alat bayi lalu kemudian dia datangi setelah mereka disana satu jam lebih kurang karena mereka tinggal menunggu saya artinya keluarga rombongan ini sudah masuk selama satu jam di Singapura sudah dapat izin masuk barulah mereka datang menjemput ditariknya semua masuk lagi dipisah saya di ruangan yang kecil enam keluarga ini berada di ruang yang besar lalu kemudian akhirnya kami setelah beberapa saat disasukan lagi barulah pulang dengan ferry terakhir ini tentang mengapa tidak menghubungi kenapa saya tidak menghubungi mu'is karena kedatangan saya bukan untuk tablik akbar bukan untuk pengajian saya hanya datang untuk jalan-jalan liburan dua hari karena kebetulan holiday dan inilah masanya dan saya pernah ke Singapura pada tahun 2012 pada tahun 2017 sebelum ke Mesir saya masuk Singapura dan tanpa masalah saya ketua HTI Pekanbaru itu dulu sudah diklarifikasi bahwa itu berita hoax jadi sangat disayangkan orang kenapa bisa menelan berita mentah-mentah saya tidak terikat teralif afiliasi dengan HTI dengan aliran-aliran apapun saya murni muslim sekolar saya sarjana muslim pendidik pengajar dosen visiting profesor pimpinan tafis Quran ini tiga poin yang perlu saya klasifikasi saya jelaskan ada pun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita sebagai negara yang bertetangga yang berdekatan saya masuk ke Malaysia setahun dua kali saya ke Brunei Darussalam memang saya tercatat sebagai visiting profesor di Universitas Islam Sultan Sarif Ali jadi Brunei Darussalam sebagai bagian satu Singapura sebagai bagian dari satu rumpun kita perlu menjelaskan kedudukan kita ini sebagai orang yang dekat bertetangga sebagai satu rumpun ini perlu dijelaskan kemudian kedaulatan negara bahwa mereka punya hak untuk menerima atau menolak tapi kita juga punya harga diri punya kedaulatan untuk menjelaskan untuk meminta penjelasan saya saya pernah dideportasi di Timor Leste saya sudah punya program perjalanan akan ketemu dengan Uskup akan ketemu dengan Pak Sanana Gusmau sudah disepakati tiga programnya tablik akbar setelah itu saya masuk NPT pada 2018 akhir lalu kemudian saya tidak masuk saya tanya orang imigrasi kenapa saya tidak diizinkan masuk katanya karena kami mendapatkan kiriman kenapa tidak dikasih tahu beberapa hari yang lalu sebelum saya datang kata mereka kirimannya sejam yang lalu dari Jakarta bahwa Ustadz adalah teroris jelas saya teroris oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk lalu kemudian semua tim saya masuk mereka melanjutkan program membagi makanan kepada Bu Afak di Timur Lestis kaum muslimin minoritas diteruskan ke NPT lalu kemudian saya pernah mau masuk Belanda saya tanya saya selalu ingin bertanya apa sebabnya mereka tunjukkan karena katanya saya pernah memberikan kiramah di Amsterdam dan di Ustair sedangkan itu kunjungan pertama saya ini saya bilang kunjungan pertama dari mana mungkin dapat gambar saya pernah memberikan memberikan seminar di Amsterdam mereka dapat kiriman saya memberikan seminar di Amsterdam jadi mereka dapat masukkan dari mana orang Swiss jadi bahwa kita dekat dengan Singapura bertetangga ASEAN serumpun itulah yang membuat saya penasaran kenapa mengapa kalau hanya sekedar karena tidak memenuhi syarat jawaban amat sangat umum itulah mengapa dalam pernyataan saya perlu saya sebagai warga negara Indonesia meminta bantuan wakil saya di parlemen anggota DPR RI supaya meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta supaya mereka memberikan penjelasan saya tidak gila hormat bagi saya biasa tapi anak bangsa kita jangan lagi terulang kepada orang lain supaya kita bisa hidup aman nyaman sebagaimana saya bisa masuk Malaysia Brunei Darussalam saya masuk ke Melbourne saya masuk ke Sydney saya masuk ke Taiwan sebelum Covid demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Abdul Sobat ini berhubung kemudian saat ini hadir juga melalui sambungan Zoom ada Duta Besar Indonesia untuk Singapura apa yang mungkin ingin disampaikan secara langsung karena kita tahu bersama tadi sudah disampaikan sudah ada komunikasi antara kedua belah negara ini silakan Ustaz silakan Ustaz Abdul Sobat ingin bertanya langsung kepada DUBES Indonesia untuk Singapura agar makin jelas ini kasusnya dari pernyataan Pak Tomi Pak Tomi hanya bertanya kepada ICA Immigration and Checkpoint Authority lalu mereka memberikan penjelasan penjelasan itulah yang disampaikan Pak Tomi apakah Pak Tomi punya kuasa untuk melihat CCTV mereka itu saya tidak tahu sejauh mana kekuasaan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura makanya saya tidak ada menyinggung Duta Besar Indonesia di Singapura saya meminta DPR RI meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta karena dia itu yang punya negara negara dia dia wakil negara dia di tempat kita dia menunjukkan bahwa saya bukan tidak diizinkan masuk kunci satu-satunya adalah CCTV apakah ICE itu berbohong atau saya yang berbohong kuncinya ada di kamera CCTV ICE demikian ulang-ulang kami juga sudah mencoba berhubungi mengundang secara langsung perwakilan dari pihak DPR namun hingga saat ini memang belum ada komunikasi jawaban resmi dari pihak DPR kami ingin juga kemudian ingin meminta kepada Duta Besar Indonesia untuk Singapura untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh UAS Pak Dubas saya kira apa yang disampaikan Ustaz Abdul Soma sangat jelas dan saya juga dari tadi ketika ditanya wartawan kalau ditanya alasannya sebetulnya yang paling bisa menjawab itu adalah pemerintah Singapura karena itu saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Soma bahwa penjelasan kalau mengapanya itu seharusnya bisa ditanyakan kepada Duta Besar Singapura di Jakarta Baik Ustaz Abdul Soma tadi menanggapi bahwa Ustaz sudah pernah ke sejumlah negara tapi dilarang masuk bahkan pernah juga dicat terorisme apakah ada klarifikasi dari UAS agar berita ini tidak semakin liar di publik Ustaz orang Swiss tidak kenal dengan saya orang Belanda tidak kenal dengan saya mereka dapat berita itu dari orang kita siapa orang kita yang mengirim ke kedutaan Swiss walang-walang besawab bagi saya tidak masuk ke Swiss tidak masuk ke Belanda itu tidak masalah saya bisa tahu siah toh masyarakat kita juga tidak banyak mereka bisa mengikuti melalui online Baik tapi khusus untuk Singapura apakah ada perlakuan yang sampai sekarang tidak Anda terima terlepas Anda tidak boleh masuk ke Singapura ada perlakuan dari anggota atau petugas imigrasinya di pelabuhan yang tidak mengenakan Anda dan keluarga ada tiga catatan yang pertama dia tahu saya membawa bayi anak kecil umur empat tahun bayi umur tiga bulan secara manusia maka saya tulis mereka ini kenapa menjadi robot ternyata setelah saya baca-baca masyarakat terlelah di dunia ini adalah orang Singapura mungkin mereka ini terlalu lelah sampai tak bisa lagi membedakan mana bayi mana manusia selama empat jam itu saya gendong anak saya turi jendela jeruji besi itu untuk menunjukkan ke mereka bahwa kami ini lelah pengap tak ada yang bisa diajak berbicara itu poin yang pertama poin yang kedua kalau mereka meminta penjelasan mestinya mereka hadapkan saya kepada siapa saya bisa bicara kalau saya disuruh nelpon orang Indonesia yang ada di Singapura baru saya bisa kontak kedutaan sebagai warga Indonesia kenapa sebelum berangkat tidak mengontak kedutaan saya bukan pejabat saya masyarakat biasa saya biasa masuk ke Malaysia masuk ke Brunei R.S. masuk ke berbagai negara tanpa bahwa saya diundang di kedutaan iya tapi untuk untuk acara yang sifatnya tidak bukan kenegaraan maka saya menganggap itu bukan sesuatu yang penting mereka mereka mestinya kalau ini penting ini orang apa bagaimana dia bisa minta penjelasan bisa memberikan fasilitas yang ketiga saya ingin menjelaskan kalau saya sebagai seorang dosen sebagai ustad mereka perlakukan demikian bagaimana dengan masyarakat kita mereka semangunya saja saya ingin setelah peristiwa ini kejadian ini jangan lagi anak ada anak bangsa mereka anak bangsa kita mereka perlakukan seperti ini kita ini bangsa yang besar kita ini bangsa yang bermartabat terhormat bahwa kembalilah kita membaca sejarah dari sejak mulai kerajaan kerajaan besar di masa sebelum islam dari majapahit sampai kerajaan demak sampai kerajaan kerajaan melayu kita selalu menjadi leader pemimpin zaman dulu kita adalah masannya Asia bukan berarti ingin menakuti orang tapi paling tidak kita saling menghormati bahwa tamu juga ada haknya sebagai manusia sebagai bangsa yang bermartabat demikian Allah 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 berdasarkan berdasarkan pengalaman Anda ditolak di sejumlah negara untuk masuk ke negara-negara tersebut apakah perlakuan yang Anda terima di Singapura ini juga sempat Anda rasakan di negara-negara lain saya di Timur Leste dikasih makan dikasih minum saya di Swiss tidak lama begitu sampai langsung mereka kasih stempel langsung naik pesawat pesawat yang membawa itu juga langsung pulang tidak terlalu berblit-blit saya tidak menyangka bahwa negara yang sedekat itu yang sama dengan kita dibuka biji mata kita dari Riau ini nampak Singapura kenapa dia memperlakukan kita seperti itu baik Ustadz disini ada Prof Irfan Idris yang ingin bertanya langsung silahkan Prof Irfan Idris baik Ustadz Samad dan Bapak Duta Besar Singapura Duta Besar Indonesia di Singapura ya sebagainya dijelaskan tadi bahwasannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu merupakan langkah diplomatik yang sudah direalisasikan oleh Bapak Duta Besar Duta Besar kita di Singapura namun demikian agar tidak tidak masuk angin dan tidak muncul spekulasi-spekulasi yang yang lain di luar dugaan kita mungkin kita menunggu apa konfirmasi pasti dan dan jelas dari Bapak Dubes berapa lama kira-kira nota diplomatik ini akan dibalas untuk menjawab not eligible tadi itu karena pertanyaan kita semuanya sama ini apa jawaban dari not eligible itu saya kira demikian bisa langsung kementerian luar negeri akan berkomunikasi dengan kementerian dalam negerinya untuk mendapatkan penjelasan resmi dari HCE apalagi tadi Ustaz sudah menyampaikan sebetulnya ada rekaman videonya yang bisa dijadikan acuan dan tentunya baru kemudian jawaban itu akan disampaikan kementerian luar negeri kepada kami jadi sekali lagi kami sudah mengirimkan surat dan kami menunggu jawaban dari pihak pemerintah Singapura Baik Ustaz Adus Somad singkat saja apakah setelah kejadian ini Anda tidak akan pernah lagi datang ke Singapura kapok seperti itu diperlakukan seperti kemarin tanggal 16 Mei saya punya ibu ibu saya punya ayah itu kakaknya di Singapura jadi Singapura itu bagi kami orang Melayu adalah tanah Melayu kerajaan namanya sebelum pecah hancur lalu pindah menjadi kerajaan Tomasi jadi bagi kami bagi kami orang Riau ke Singapura itu adalah senegeri kami jadi kalau hanya karena pemerintahan Singapura saya tobat untuk datang ke Singapura bagaimana mungkin saya tidak menginjakkan kaki saya ke tempat nenek moyang kami kami masih serumput masih suku saya pun datang mau menunjukkan ke anak saya ke keponakan saya inilah masjid orang Melayu di kerajaan Tomasi akhirnya kerajaan Tomasi hancur lalu kemudian pindah ke suatu tempat yang disebut dengan Malaka akhirnya Malaka hancur pecah menjadi Johor salah satu dari pecahan Johor itu adalah siak Sri Indrapura kami di Riau rumpunkan saya akan datang kalau masyarakat memundang saya tausiah saya akan datang saya akan urus ke MUIS Majelis Ulama Islam Singapura saya ketika kuliah di Malaysia satu kelas dengan orang Singapura sama-sama satu kelas sahabat saya dia kerjanya mengawas makanan halal di tempat potong ayam sama-sama S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia saya akan jumuh sahabat saya kawan saya tapi ini masalahnya kan saya bukan mau tausia saya datang ini mau jalan jalan kenapa mereka perlakukan demikian demikian baik baiklah Ustad kami juga ingin dengar nanti respon dari beberapa narasumber kami yang juga hadir secara langsung di studio tapi kita tahan dulu kami akan kembali untuk kandang sesaat lagi ya Pak Firsah kita lanjutkan kembali tadi Bang Egy Sujara ingin menyampaikan sesuatu apa Bang ya begini konstruksi hukum sudah saya jelaskan sekarang bangunan berpikir tentang Islam kaitan dengan terorisme banyak orang salah paham dan bahkan pahamnya juga jadi salah yaitu tidak melihat substansi ajaran Islam esensi ajaran Islam misalnya surat Al-Ma'idah ayat 8 jangan kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil berlaku adillah karena adil lebih dekat pada takwa statement ini universal satu kaum jangan ada dasar kebencian mana mungkin muncul terorisme mana mungkin tidak mungkin muncul dari ajaran Islam bukan ini by design disebut sebagai terorisme oleh karena itu turunannya dalam kasus UAS ini kita itu tadi saya sudah bilang dihinakan oleh Singapura yang tidak memahami substansinya Islam itu bagaimana seorang Ustaz dikaitkan dengan terorisme meskipun sejauh ini kita belum tahu pasti alasan jelas dan juga penyatatan resmi dari pihak apalagi tidak tahu pasti awal urusan sebentara kok sebentar aja bisa dijelaskan kok udah 24 jam lebih gak ada penjelasan bahkan presiden sudah turun itu lebih menghinakan Indonesia kita dalam konteks Indonesia Baradar Hussein jangan kita seperti berbeda mencurigai Ustaz sebagai HTI segala macam dan sudah dijawab hoak itu kenapa kok percaya yang hoak kalau untuk ngadepin orang luar kita ini bersatuan Indonesia harus dijaga jangan kita jadi kayak bukan sama-sama orang Indonesia apalagi Islam sama-sama oleh karena itu tidak bermaksud mendikte kalau duta besar Indonesia Mas Tommy masih mendengarkan dengan channelnya ini sudikiranya tingkatkan berupa nota protes bahwa kita ini protes gak boleh begitu terus presiden panggil tuh duta besar Singapura supaya mereka itu memposisikan diri itu equal dong kita sesama manusia katanya demokrasi jadi oleh karena itu nota protes ini harus dilayangkan apalagi sudah lebih dari 24 jam meskipun itu subjektif petugas imigrasi di lapangan tadi di Singapura subjektifitas itu muncul karena arahan kalau gak ada arahan saya juga what's wrong with me apa salah gue ada nama kamu di komputer ini maksudnya arahan siapa arahan siapa arahan siapa ya pemerintahlah yang dalam kontek disananya dan sudah ada global ini kan udah global kok ada saya di Kanada juga pernah dipraktikan itu oleh karena itu dalam pengertian humanisme kita sebagai kemanusiaan yang kita akui juga sebagai silat kedua kemanusiaan yang adil dan beradab bayangkan bayi tiga bulan di penjara sampai sudah demikian rupa dan sudah keluar dia sudah masuk Singapura harusnya bebas dong kenapa disuruh balik lagi itu kan persoalan serius sebenarnya jangan dianggap ece-ece ini bangsa martabat bangsa saya sebagai tim pembela ulama saya protes keras maka sudi kiranya karena saya punya presiden saya punya duta besar disana mewakili untuk urus rakyat lakukan nota protes ini kalau tidak lakukan ya saya bisa sendiri bikin nota protes saya datang ke kedutaan Singapura juga berisa berani gak ada urusannya tapi itu kan tidak elegan sebagai berbangsa dan bernegara baik bang ini kasus serius bang halo maksud saya begini masalah bang Egi bilang bahwa ini bukan teroris bukan HTI oke tapi kita punya jejak digital bang mengenai Ustadz Abu Soma udah berlarut-larut mulai dari tahun berapa dia bikin statement berafiliasi terhadap FPI terhadap HTI terhadap kita jangan bicara tentang itu tapi kita bicara tentang kasus sekarang ini yang jelas Ustadz Abu Soma dilarang masuk ke Singapura tunggu Pak Giri saya biar jelasin dulu kita tidak tahu kita boleh dong menduga jangan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat saya minta betul ya jangan dikembangkan duga-duga saya ingatkan ya Iyakumwarzon ingat jangan menduga-duga dulu ya kita tunggu kita tunggu penjelasan dari pemerintah Singapura Pak Giyahi kita tidak boleh tutup mata soal ini jangan jangan dibicarakan dulu ya kita harus bicarakan semua berbahaya Pak Giyahi kita ada di negara demokrasi semestinya kalau Anda akan menurut dia semestinya kita hadirkan Ustadz Abu Soma disini kita tidak nuduh ini dugaan ini dugaan Anda menghubungkan yang bersangkutan dengan hal-hal yang negara demokrasi saya boleh bicara Anda boleh bicara tidak begitu caranya karena ucapan ucapan kita membenarkan diri Anda sendiri bukan begitu Pak Giyahi saya punya perspektif Anda punya perspektif silahkan bicara nanti biar saya ngomong dulu gitu Pak Giyahi boleh ya silahkan yang jelas saya sudah mengingatkan Anda silahkan kalau Pak Giyahi mau mengingatkan ada batas-batas ada rambu-rambu Pak Giyahi saya punya saya sebagai seorang apa tugas yang sudah selesai Pak Giyahi juga punya tenang aja Pak Giyahi jadi gini Bang Egi stop dulu biar saya ngomong saya juga mau ngomong begini dugaan Anda sudah ditolak dari Singapura tidak ada kejelasan Duta Besar Indonesia sudah bilang tidak ada dugaan Anda apa dari Singapura mana orang Singapura belum masih statement dari mana kok ngadang-ngadang dari Duta Besar Indonesia dari Duta begitu dia bilang itu negara Indonesia Bang Egi bukan negara Singapura yang ngomong ya tapi itu dia bicara atas nama Duta Besar dia sudah mengkonfirmasi dan dia tidak menemukan catatan itu kenapa Anda menduga-duga Bang Egi mau bela ulama boleh Bang Egi tapi ulama yang benar jangan bilang membela ulama tunggu Pak Giyai tapi kata-kataan Tunggu dulu Pak Giyai Bang Egi Ustadz Abdul Salmat ini pernah membuat statement dalam ceramahnya bilang bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyebarkan Islam Rahmatan Lila Alamin tapi menyebarkan Islam Rahmatan Lila Alamin hanya kepada keluarganya Abang pernah lihat baca dengar video itu saya ada sampai sekarang apa hubungannya dengan masalah ini tidak ada hubungannya jangan dibicarakan jangan dihomongin bro bukan begitu Bang Egi saya ingin saya minta ya Mbak Maria jangan berhubungan dengan masalah saya minta stop ini kan dugaan saya jangan kemudian mendahului apa pernyataan ini kedaulatan milik Singapura jangan kita kaitkan dengan kasus ini Bang Hussein siap oh ini tuh hak saya yang menduga kalau Anda tidak boleh stop dulu biar saya ngomong dulu ya saya kasih Anda kesempatan silahkan jangan dikoreksi dulu saya kan lagi ngomong kita berikan kesempatan dulu ini kan masalah masalah karena Anda banyak ngomong dari tadi diam dulu mohon maaf kata-kata Anda itu tendensius Anda ini menuduh saya seolah-olah saya tendensius terhadap luas itu yang Anda setiap saya ngomong Anda kita kembali ke substansi Bang Hussein kita hargain kita hormatin mohon maaf Bang Hussein kita tahan dulu kita berikan kesempatan untuk bakapitra terlebih dahulu bakapitra silahkan oke oke gini kita nih jangan not locking gitu ya jangan sempit melihatnya saya ingin katakan begini deh sederhana orang kalau dia salah tentu ada perbuatannya dan ada proses terhadap perbuatan kesalahan itu itu pertama izin Bang dengar dulu uas ini udah pernah dilaporin dengar dulu bos salib itu ada jin kafir apa segala macam sudah pernah dilaporkan masalah ini gue ingin tahu jadi begini masyarakat tidak bisa mengadili orang misalnya melaporan yang bisa mengadili itu pengadilan ya ada proses-proses oke saya ingin jelaskan real the real of life ini sampai hari ini Ustadz Somad itu masih bebas berjalan bercelamah di Republik ini belum ada catatan kejahatan begini ya orang lapor segala macam kalau tidak ada proses pengadilan yang memutuskan dia bersalah it's nothing ini negara hukum nih kita bicara negara hukum malah dikceramah itu dikawal oleh polisi jadi provokasi yang diberikan negara terhadap Ustadz Abdul Somad tinggi sekali kalau tidak dikawal sama polisi dikceramah sana sini juga sulit dia untuk berdakwah artinya itu pertama kedua tidak ada cegah tangkal dari Republik ini sehingga dia bebas keluar masuk dari Indonesia keluar Indonesia dan dari luar Indonesia ke Indonesia artinya apa artinya tidak berarti dia tidak terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilarang sehingga dia dicegah dan tangkal kedua saya ingin jelaskan kalau dia berhusan dengan Singapur tentang pidana terrorisme implementing agency-nya adalah ISA internet security ads yang jemputnya polisi ini tidak ada urusan dengan kejahatan ini urusan dia dengan imigrasi saya di tempat Ustadz Somad itu pernah 2004 4 jam oke 4 jam di situ lokasi yang basis di Singapur tempat sama gue jelasin dulu tapi gak ditolak soal tolak gak tolak gue jelasin 4 jam tanpa tanpa ada penjelasan itu kenapa gue ditahan itu gue datang dengan dokter dia gue sudah appointment dengan dokter di Mount Elizabeth gue bawa 2 orang dokter dari Indonesia akhirnya 4 jam gue suruh masuk gue pulang gue ginsi dong waktu itu saya adalah pengacara konsulat Singapur di Pekanbaru oke gue protes protes gue dikasih beasiswa belajar bahasa Inggris 4 bulan di Singapur gue protes itu pertama kedua gini apapun namanya not to lens not to lens ini semua namanya deportation deportation itu artinya pengusiran jadi kalau Ustadz sama bilang saya di deportasi yes karena itu pengusiran ya toh cuman masalahnya semua negara secara international law diberikan kedaulatan sendiri bisa menolak dan menerima orang masuk tanpa arus dia berkwajiban memberi penjelasan kita lihat di Indonesia waktu satu waktu kalau saya enggak salah Sidney Jones pakai visa pengamat terorisme iya dari Australia ke Indonesia dikasih visa oleh konsulat di Indonesia sampai disini di deportasi sampai kenal itu Duta Besar Indonesia di Australia teman saya terus si apa namanya Ed Espinal itu di deportasi malahan Leslie Meglock itu dia datang dengan visa turis selalu ke Aceh ditahan 6 bulan itu hal yang biasa dalam dunia internasional karena semua negara punya kedaulatan sendiri-sendiri tanpa penjelasan hal yang biasa itu kedaulatan negara dan dia dilindungi hukum internasional tapi kalau statusnya digantungkan ini bisa memunculkan berbagai opini saya sampai hari ini tidak mengerti kenapa saya ditahan di imigrasi Singapura ini imigratiors power imigrationg dari Spanjis itu dia punya kekuasaan tapi dia tidak punya kekuasaan memeriksa orang memeriksa orang lalu membawa proses orang kalau di Singapura itu ISA itu polisi ada pakamnya sendiri ya dengan itu dia dikeluarin balik itu aja tidak boleh masuk meneruskan masuk dulu Ustaz Soma di Hongkong juga saya membela kan jadi dia tidak boleh masuk Hongkong cuma di pesawat aja balik lagi dan itu kodolan terus apa yang dilakukan bangsa ini kan Dubesnya udah melakukan cara-cara diplomatik nota protes presiden malahan nota diplomasi presiden pun sudah sudah berkomunikasi bahwa ini kan jadi atensi artinya apa bahwa Ustaz Soma dihargai di Republik ini oleh negara kalau coba saya enggak ada yang telepon ya kan kadang-kadang gue iri juga ya tapi itulah bagian dari rahmat Allah jadi kita enggak usah bawa kemana-mana bahwa itu ada kedolatan Singapura itu dijamin oleh undang-undang internasional kalau kita protes itu hak kita ada salurannya ya kan ada salurannya salurannya saluran diplomatik enggak bisa uju-ujud terus tiba-tiba kita putuskan hubungan diplomatik enggak begitu tapi kan bangsa ini perlu kejelasan apa sih itu sudah diajukan berapa lama jawabannya itu hak Singapura kalau dia enggak mau jawab itu kena bagi international law itu diperkenankan jadi enggak usah kita dengan dulu enggak usah kita kita harus paksa dia sebagai bangsa kita agak tersinggung wajar-wajar aja itu banyak sekali orang-orang Indonesia juga dikembalikan bukan hanya usah somat di Malaysia di Singapura juga banyak tapi ini perlakuannya ke ulama sesaat lagi ditanggap kita harus judulnya dicatatan demokrasi bahwa Bapak mohon maaf tetap bersama kami di catatan demokrasi Prof Irfan disini juga perlu mengklarifikasi beberapa hal Pak Anwar Abbas juga perlu memberikan statement tapi tadi diminta izin sedikit silahkan bangga langsung ke poin intinya oke saya ingin jelaskan apa yang kita anggap disini jadi suatu superioritas atau orang yang kita banggakan apa itu ulama atau siapapun di negara lain berbetul responnya sama jadi negara yang berdolat dia punya cara sendiri kriteria sendiri menilai orang bukan status sosialnya di negara asal saya ingin jelaskan itu jadi kalau dia dilakukan seperti itu bukan ada kaitan dengan agama bukan dengan kaitan dengan yang lain saya tidak yakin ada kaitan dengan kriminal karena yang turun itu hanya imigrasi bukan internal security kalau dia mulai beruangan kejahatan maka yang turun terisa tapi ini soal administrasi cukup jelas di sana ya ini soal administrasi makanya ada imigrate swong power jadi imigrasi itu punya kekuasaan sendiri supaya sebelum orang masuk lebih jauh ke dalam satu negara dia bisa menolak dan memulangkan tidak ada kaitan dengan agama dan materinya tidak ada hubungannya dengan itu karena dia tidak lihat status orang dia hanya melihat ini orang boleh atau tidak nah kalau kita merasa dirugikan jelas sudah ada jalur diplomatik tetapi jangan kita tuntut lebih banyak karena karena dia negara berdaulat dia boleh kasih alasannya dan boleh tidak dan itu diatur oleh hukum internasional Pak Tiai kalau soal agama ini ulama boleh berbicara juga perlakuan terhadap ulama saya mau menanggapin masalah Bang Kapitra saya sepakat Bang mengenai Abang bilang bahwa setiap negara itu punya perspektif masing-masing soal bagaimana orang masuk atau keluar nah mengenai Singapura saya rasa saya rasa ya saya rasa ada 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 memang lagi bersih-bersih mengenai isu terorisme isu radikalisme termasuk ada beberapa orang yang Abang tadi sebut dan itu ada yang saya ketahuin juga bahwa ada mufti mufti ini yang memang terkenal radikal dan itu betul-betul di ban di Singapura nah dalam tanda kutip Abang bilang setiap negara itu punya perspektif di Indonesia mungkin bisa santai-santai aja tapi di Singapura belum tentu itu yang maksud saya agar isu ini kemudian tidak bergulir liar mungkin apa yang bisa disampaikan Prof. Irfan baik kasus ini membuka mata kita agar jangan kita dengan mudah berspekulasi tentu setiap negara punya kedaulatan dan setiap negara tentu menolak yang namanya aksi teror tidak ada negara yang menyetujui hal itu kehadiran Ustadz Sama bukan sebagai ulama menjadi perhatian bagi Singapura karena di beberapa negara juga sudah dimelakam ban sudah ditolak jadi Singapura mengambil analogi kepada pada saat dia berada di Eropa di Hong Kong di Timur Leste ya itu tetapi kita tidak bisa mencap beliau karena dia karena ulama ya dia hadir untuk bukan mencurah karena tadi dikatakan dia hadir sebagai pribadi pulang kampung membawa keluarganya akan tetapi yang memberikan jawaban secara cepat dari nota diplomatik dari duta besar kita di Singapura untuk menjawab jangan ada spekulasi-spekulasi atau yang masuk angin untuk kemudian meremet kemana-mana tetapi yang pasti setiap negara tidak ada negara yang menyetujui aksi teror apalagi agama hanya saja ada semua agama ada oknum yang melakukan itu ada semua bangsa ada yang melakukan olehnya itu negara harus kuat kita harus hadir mencerahkan dan mencerdaskan kepada masyarakat agar mereka memahami jangan kata Abang Eji tadi jangan salah paham dan pahamnya yang salah saya kira demikian di dalam agama Islam kalau kita datang ke sebuah rumah orang punya rumah itu berhak untuk menerima kita atau menolak kita dan kalau saatnya kita datang ke sebuah rumah lalu pemilik rumahnya menyuruh kita balik kita balik cuma kita juga punya hak jadi yang punya rumah berhak untuk menerima dan menolak saya kalau saya ditolak oleh pemerintah Singapura saya juga berhak untuk bertanya kira-kira kenapa saya ditolak kenapa saya perlu bertanya supaya tidak terjadi keributan dan kegaduhan serta kerusuhan di tengah-tengah masyarakat saya inginkan jangan sampai karena peristiwa ini hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura terganggu begitu oleh kantor saya minta supaya pemerintah Singapura memberikan klarifikasi dan penjelasan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat paham dan hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura bisa terjaga dan pulihara oh ini besar maaf saja ya saya terus terang saja kalau ini tidak diselesaikan secara baik hubungan kita dengan Singapura bisa terganggu dan kita membutuhkan Singapura Singapura membutuhkan kita oleh kantor bagi saya rusaknya hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura itu menurut saya kerugian bagi kita semua oleh itu saya minta betul kepada pemerintah Singapura dan pemerintah RI supaya menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya dengan searif-arifnya sehingga hubungan baik kita antara Indonesia dengan Singapura bisa terjaga dan pulihara bagi kebaikan kita semua serantau terima kasih kalau dalam pandangan hukum saya itu pasti terkait soal agama karena uas orang tahu aktivitasnya pendakwah dan membicarakan dakwah Islam sementara di tetangga Singapura Malaysia dan Brunei dia diterima baik bahkan jadi associate professor kenapa di Singapura ditolak apa dasarnya maka akal sehat menjawab ini pasti kebencian kepada satu yang dianud oleh Abdul Somad sebagai pendakwah yaitu agama Islam jadi stereotipnya ini anti-Islam sebenarnya begitu jangan dikirim ke situ jangan dikirim ke Islam ini udah perlu berdiskus secara etika jadi kalau konteksnya bukan agama apa alasannya kan gak ada dia gak punya catatan dan ini juga yang pereksa sebagai imigrasi jadi oleh karena itu saya ingatkan melalui semua yang ada disini terutama Presiden Jokowi yang sudah sangat bagus maksud saya aktif mengingatkan tingkatkan nota protesnya tingkatkan panggil itu Duta Besar Singapura kenapa begitu kenapa gak dijawab-jawab dari Duta Besar Indonesia kok gak dijawab-jawab apa urusannya gitu masih proses tadi itu keterlaluan kan by phone aja kan bisa Presiden telepon Perdana Menteri di Singapura bisa kalau dia nota diplomatik kan dijawab-jawab tertulis iya tapi masalahnya kok lama sekali bro gimana itu Presiden Singapura orang Islam ya apalagi orang perempuan jadi bukan soal anti-Islam pikiran saya saudara-saudara yang terhormat suaminya pemirsa juga yang mendengarkan TV One ini yang melihat kita ini sedang berada dalam satu situasi ada yang dalam catatan demokrasi ini yang anti sama Islam gitu itu poin penting menurut saya terima kasih izin bang kita disini gak ada yang anti sama Islam bang abang kenapa selalu menggiring-giring opini ini kita itu benci sama Islam bahkan Singapura yang Presidennya Islam berhijab suaminya Habib dibilang anti-Islam itu kan gak bener bang kalau itu pertanyaan kau kenapa juga dilarang masuk nomor somat dia pendakwah ya berarti dia tahu bahwa somat itu berarti itu kesimpulanku ya kan kesimpulanku gak punya hak kesimpulanku yang berhak jelaskan Singapura ini logika kalau ngerti os jubedil objektif sistematis toleran jujur bener adil ini kan ini kan ini kan spekulasi ya oh ini kena dia ustad ini bukan enggak juga karena yang seperti tidak itu imigrasi bukan ISA kita tunggu aja di jawab enggak Pak Kiyah Pak Abu ya emang tamu boleh berhak bertanya pen rumah juga punya hak tidak menjawab kalau gak suka gak usah datang sana gak usah mendatang rumah orang apalagi sudah suruh balik zaman Rasulullah kalau masuk rumah harus pakai Assalamualaikum kalau gak jawab Assalamualaikum balik tamu harus tahu diri balik tanpa question tanpa reasoning tanpa argument nah itu cipta mislam logika rumah kurang tepat brother karena ini negara negara itu ada paspor apalagi negara dan tidak diperkenankan soal visa masuk-masuk aja iya tapi dia bukan tanpa border rumah ini nah anda harus bu anda harus tahu ini bukan tanpa border misku pun tanpa visa ada immigration imigrasi imigrasi itu lah yang punya autoriti boleh masuk atau tidak mengenai alasan nampaknya kita tahan dulu kita tunggu nanti bagaimana pernyataan resmi dari pihak Singapura kami akan kembali untuk anda sesaat lagi yang pemirsa di studio di studio catatan demokasi sudah hadir K.H. S.W. Assalamualaikum Pakai Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa'alhamdulillah wa'al-khair wa'al-shair wa'al-shair wa'i masy'atillah summa salatu wa'al-salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa'ala ali wa sahabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah para pemirsa yang saya hormati dan sama kita cintai wabarakatuh khusus juga kepada para nasumber yang saya tidak sebutkan satu persatu nama yang sudah tidak asing lagi di layar kaca kita ada ada Bung Egi ada Kia Anwar dan juga ada Bung Irfan ada Pak Kapitra ada Habib Hussein semuanya insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita memang apa yang dialami Ustaz Abdus Samad akan menyentuh seluruh anak bangsa kalau kita berbicara agama semuanya pasti akan tersentuh kita pun semua sama-sama ingin menjaga keharmonisan sebagai anak bangsa dan peristiwa ini sesungguhnya adalah akan memberikan satu nilai kritik buat kita bagaimana sekarang kita anak bangsa harus menjadi bangsa yang berkualitas ketika kita berhadapan dengan kedaulatan satu negara tentunya pun kita akan disitu akan bisa terpojokkan siapapun kita dimanapun kita dengan pangkat status sosial apapun kita setiap negara bahkan setiap individu punya kedaulatan tersendiri tapi di samping kedaulatan kita pun berbicara kehubungan antara manusia harus punya moral moral ini yang harus kita jaga dan moral itu yang harus kita pelihara apakah apakah karena cuma gara-gara satu gelintir satu orang antara anak bangsa asianya harus pecah kita tidak ingin seperti bangsa Rusia dan Ukraina kita harus bisa menjaga hal yang sedemikian apapun latar belakang Musad Abdul Somad setiap orang punya catatan dan setiap diantara kita punya yang namanya pasti ada kekurangan orang tahu saya hidup dari zaman order baru bagaimana kondisi ketika itu saya menghadapi situasi politik janganlah kita membuka kekurangan kita dengan orang lain sehingga orang meremehkan kita ini yang paling saya ngerikan jangan kita membuka kekurangan kita kepada orang lain yang nanti orang lain akan meremehkan kita siapapun yang kurang diantara kita mari saling kita tutupi kita saling jaga soal masalah kekurangan dan kelebihan seseorang itu adalah suatu anugula yang Allah berikan ketika kita bicara kebangsaan ingat pesan Nabi satu bangsa satu negara satu kaum misalkan diinjak-injak oleh bangsa lain karena kaum itu sendiri yang tidak punya komitmen kita sudah kehilangan integritas ini jawaban nyata kalau sampai seseorang yang setingkat Abdul Somad bayangkan di sini dianggungkan orang sini kita menghargai bahkan satu sisi tidak ada orang yang membutuhkan bahkan tadi sampai dikawal oleh Pak Polisi artinya kan orang ini dihargai tapi kenapa di tengah di luar sana tidak dihargai bukan kita minta penghargaannya walaupun dia datang seperti ke orang biasa bukan tujuan untuk berdakwa setiap orang punya hak setiap orang punya hak dan itu hak asasi dan setiap negara juga punya kedaulatan asasi bertemulah antara hak asasi dengan kedaulatan asasi maka jawaban yang kita butuhkan adalah sekarang moral asasi siapa yang kurang pertama kita yang kurang oleh karena itu berasumsi yang terlalu panjang terlebar akan menambah lagi jurang lebar kancuran kita kita tinggal hanya menunggu Anda bagaimana saudara kita yang ada di Singapura memberikan penjelasan andaipun tidak memberikan kejelasan kita tinggal introveksi apa kekurangan kita apakah ada yang harus kita perbaiki ini yang perlu kita berbangsa dan menegar bukan kita bertengkar menyalakan satu dengan yang lain membuka air bobrok kita sendiri akhirnya kita malah ditertawakan oleh orang lain kita ingat kasus derby bayangkan pemerintah Australia walaupun nyata-nyata dia adalah sebagai bandar narkoba dibela sama mereka mati-matian semestinya kita pun demikian apalagi Ustadz Abu Soma saya tidak melihat Ustadz tapi lihat apa yang dia lakukan catatan kriminal tidak ada koruptor bukan mestinya kita harus di mata mereka kita bela kalau setingkat beliau saja diremehkan apalagi nanti Keanwar saya dan Bung Irfan juga Habib ketika di sana apa kita tidak diremehkan jangan kita meremehkan diri kita di hadapan orang lain orang lain akan meremehkan kita oleh karena itu terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan buacananya memberikan kecerdasannya memberikan wawasannya inilah bagi kita semua tinggal kita genggam tangan benahi kita tingkatkan integritas kita sebagai anak bangsa di mata dunia mudah-mudahan insyaallah peristiwa ini akan menjadi jawaban yang besar buat ke depan jadi menurut Kiai Sumarno agar ulama ini tetap bisa melakukan syiar di seluruh penjuru dunia ini apa sebaiknya yang harus dilakukan ke depannya ke depannya adalah yang pertama bagaimana kita bisa menjaga nilai islam kita sendiri kita menjaga nilai islam kita sendiri kalau kita berbicara masalah aliran semua agama punya aliran yang penting kita lihat bagaimana keutuhan bangsa dan negara kita dengan sila pertama kita jaga ketuhanan yang mahesa tapi kita juga harus sadar ketuhanan yang mahesa tidak akan bisa berjalan tanpa nilai agama bagaimana orang mau mengesakan tuhannya kalau mereka tidak ada pengabdiannya justru ketuhan mahesa itu dijawab dengan pengabdian dengan beribadah siapa yang mengajarkan ibadah adalah agama baik itu islam baik itu kristiani baik itu buddha maupun kompucu dan katolik itu sama adalah mereka mengesakan tuhan mereka cuma caranya kita yang berbeda nah ini yang kita perlu kita pertegas disini kalau kita berbicara ke depan tentang islam di negara kita insyaallah islam tidak akan pernah hilang insyaallah islam tidak akan pernah hilang kenapa selagi ada pancasila karena pancasila tidak akan lahir tanpa islam ketika islam ingin dihancurkan berarti anda sama juga ingin menghancurkan pancasila dan apabila anda ingin menghancurkan pancasila maka anda akan menghancurkan islam dua-duanya saling berkaitan terima kasih terima kasih bang Eji sujana pak Eji anwar abas kemudian tadi ustadz abdul soma juga terima kasih terima kasih juga terima kasih bang hussein pemirsa kami tadi juga berterima kasih atas hadirnya duta besar indonesia untuk singapura sekali lagi perlu diketahui pemirsa tim catatan demokasi telah mencoba mengundang perwakilan duta besar singapura untuk indonesia bapak sayang sekali hingga akhir acara beliau berhalangan hadir bergabung bersama kita semua kita akhiri catatan demokrasi hari ini kita tunggu nanti bagaimana kepenyataan resmi dari pihak singapura saya maria segar saya anroh selamat malam sampai jumpa